Lomba mancing jilid 2 Ya betul sekali teman-teman Akhir-akhir ini khususnya di bulan Februari Lomba-lomba atau event-event lomba mancing ini banyak banget di Bali teman-teman Mungkin karena musim penghujan kali ya Niatnya minggu ini saya sebenarnya pengen ikut event cosplayer Yang kebetulan deket teman-teman ada di Gianyar Tapi bentrok sama event lomba mancing sekarang Setelah dipikir-pikir nonton cosplayer juga ngabisin duit Ikutan lomba mancing juga ngabisin duit Tapi dapet ikan sama adsense Yang saya pilih jadinya ya kerja di hari minggu lagi teman-teman Sebelum itu tunggu dulu Kolom komentar jangan dipakai buat ajang absen pertama, kedua, ketiga Karena saya gak butuh absen teman-teman Yang butuh itu gurumu Sedangkan yang saya minta gak ada Pokoknya kalian tinggal nonton enjoy vlognya Oke let's go kita ke bagian pertama Pertama-tama saya mesti cari umpan dulu Karena ayam gak begitu hoki di Joranku Umpan kali ini hanya jangkrik Swastiastu Pak beli jangkrik 5 ribu Siap semua Swastiastu Pak wenten kalau bebek Udah seki pak Dua sekan Nah ngeras dua 7 ribu pak Siap semua Kemarin saya sempat diceng-cengin tipis-tipis Katanya mancing gak pakai pelampung Alias pakai teknik dasaran Astaga Cuman perkara gak pakai pelampung aja Kalian serius amat teman-teman Karena saya dapet banyak Waktu di episode lomba mancing pertama Itu sekitaran 8 ekor teman-teman Aduh emang sama netizen itu ribet ya Padahal mancing pakai teknik apapun juga Bisa dapet ikan teman-teman Tergantung itu umpannya gitu ya Kan mau pakai pelampung kah Mau gak pakai timah kah Yang penting udah masuk ke dalam air Umpannya ya pasti dimakan Kalau cocok gitu ya kan Santai Kalem aja ya Oke lah Kalau kemarin aku mancing pakai teknik dasaran Tanpa pelampung Kali ini saya bakal nyobain pakai pelampung Dan tanpa timah Ini joran aku gak rekomendasikan Buat event lomba mancing kayak gini Karena ini joran udah galah guys Ringnya banyak Plus kecil-kecil yang bikin benang pancing Mudah terlilit di ujung joran Apalagi kalau kalian pakai mode nyepet Atau hentak Wah Pasti itu kelilit di bagian ujung jorannya Kenapa masih tetap gue pakai Karena cuma punya ini aja Beli baru juga malas guys Lagian saya ikutan event lomba mancing Juga jarang ya kan Tanpa timah Nambah pelampung Matakail nomor 8 PN 08 Joran 2 ke 8 lips Udah Itu aja set perantinya tunggu Sekarang kita cari umpan lagi satu Yaitu cacing Di vlog lomba mancing sebelumnya Aku kekurangan cacing Nah sekarang bakalan cari lebih banyak lagi Biar gak kurang nantinya Piranti siap Umpan pun juga udah siap Ada jangkrik telur sama cacing Habis itu sekarang waktunya berangkat ke lokasi Tepatnya ada di Banjar Bangun Liman Desa Buruan Kecamatan Belabatuh Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Sekitaran 6,5 km dari rumah Berangkat ya Kita mesti agak Ngebut ya Karena ini Setelah berangkat nih Udah jam setengah 7 Bahkan udah jam 7 mungkin ya Seperti biasa Ikuti aturan lomba mancing Mulai dari beli tiket dulu Habis itu beli tiket parkir juga Jangan lupa Udah pak Rambat ibu ya Oh ibu Di ini lupa Oke Wuh Di setengah 7 guys Rame hebet ya Hehehe Di sini saya sedikit mulai panik Dan was-was juga Karena saya takut Nggak ke bagian tempat Mengingat saya datang terlambat Teman-teman Dan dugaan saya Bener teman-teman Saya sampainya itu Paling terakhir ya kan Dapet lokasi itu Di zona paling terakhir Kalau nggak salah Di zona 12 tuh ya kan Paling hulu di utara sana Wah Di sini saya mulai curiga Dan pesimis nih Bakalan dapet Banyak atau nggak nih Tapi karena udah terlanjur Dan karena salahku juga Datang terlambat Ya mau gimana lagi Diterima saja Prepare joran sama umpannya dulu Karena umpannya cuma dua jenis Jadi tinggal ceplok telur aja Potong-potong jangkrik Sambil nunggu penebaran ikan pertama Penebaran ikan itu berlangsung Selama dua sesi Yang pertama itu Saiz yang biasa Yang normal Dan sesi kedua nanti Itu bakalan diisi Sama ikan-ikan yang saiznya gede Case pertama Aku pakai umpan cacing Habis itu diculup-culup dikit Pakai telur bebek Dan kalian tahu Apa yang terjadi Tentu aja Tanpa nunggu lama-lama lagi Disambar langsung guys Walaupun saiz relatif kecil Tapi dia bisa ngasih perlawanan cukup Yang dicinjeranku bergetar guys Untung banget Nggak boncos teman-teman Lanjut lagi Pasang cacing tanahnya Berharap sambaran datang lagi Dengan cepet Bersambaran selamat menikmati 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 jadi buat menu pagi ini simple aja teman teman lele goreng sambal kecap ini lele nya berdiri begini karena dia beku teman teman saya taruh di kulkas ya jadi menu sambalnya ada buang putih habis itu cabai sama ini daun lemo ya untuk sarapan sih aman ya habis itu kasih bumbu eh bukan 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 nah ini teman teman ya langsung kita kasih buset dah ini udah kayak safe aja nih ini counter nih teman teman udah cukup nah aman ya kalau udah isi daun begini gak enak teman teman karena amis amisnya udah hilang basah dapurnya marinasi betul marinasi tunggu sebentar ya habis itu nah ini kurus kurus bawangnya dulu ya sip sip tinggal kita tunggu sampai betul betul panas teman teman habis itu ngapain udah semuanya udah ya kan ya udah sih tinggal tunggu aja teman teman februari ini saya rasa angin itu udah bener bener hilang teman teman cuaca aja yang bagus langitnya aja yang biru ya sekarang ini mulai dari februari awal sampai sekarang udah masuk ke pertengahan itu emang betul betul gak ada angin disini makanya sekarang vlognya full mancing teman teman gak bisa bikin layangan ringan lagi ya bahkan layangan ringan pun gak bisa dibikin teman teman udah gak ada angin ya nah udah habis udah habis udah panas ya mungkin kita tes dulu kepala coba deh kepala yang kemarin soalnya udah ekor ya sekarang kita coba di kepala nah mantap oh bentar 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 nah aman aman ya belum ya masih putih nih keliatan gak masih putih guys masih ada pink-pinknya belum ya mungkin sebentar lagi waduh beledak guys nah ini ya udah sedikit emas mungkin udah nih ya udah mateng teman teman mungkin udah ya tuh udah ya takut lagi panas nah mantap ya ya dua nih bagi dua berarti the best lah pokoknya nih apalagi tambah aduh bentar hampir jatuh guys nah kita tambahin kan enak ya kan makan sederhana bentar kita cobain nih ya buset enak guys enak apalagi tambah apa tadi ada daun daun jeruk tadi bikin dia jadi harum ya cocok nih menu nya untuk untuk kalian cocok teman teman simple ya baras ya guys enak anjing saya sampe suka lele goreng mah memang enak ya udah teman teman udah kenyang ya oke mungkin segitu saja vlog nya terima kasih karena sudah menonton mau gimana lagi dapetnya cuma sedikit habis itu yang penting bisa dimakan yang penting dapet dan gak boncos oke sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya entah layangan atau mancing lagi saya gak tau tergantung cuaca teman teman oke terima kasih selamat menikmati